Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada, kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam konten kami Solidio Gratia. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Karena bagiku hanyalah Yesus, dia jalan kebenaran dan justru. Tuhan senantiasa dipermuliakan. 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 Tidak selalu memuji namanya Karena dia telah membebaskanmu Karena dia telah membebaskanmu Demikianlah pemirsa sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan Sebab dia yang telah membebaskanku Dan kumberdeka hidup di dalam dia Terpujilah nama Tuhan Shalom bagi kita semuanya Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini Marilah kita berdoa Bapak di sorga, di dalam Kristus Tuhan kami Terangilah hati dan pikiran kami Untuk mendengarkan firmanmu Agar kami dapat memahami Amin Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus Topik kita hari ini Allah yang memerdekakan Dari Injil, Yohanes, Pasal 8, Ayat 30-36 Demikian firman Tuhan Kebenaran yang memerdekakan Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Banyak orang percaya kepadanya Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jawab mereka Kami adalah keturunan Abraham Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun Bagaimana engkau dapat berkata Kamu akan merdeka Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa Adalah hamba dosa Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Demikian firman Tuhan Walau dua hari lagi kita merayakan Dirgahayu Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia Yang ke-76 tahun Saya mengucapkan Merdeka 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 Itulah sorak-sorak bangsa Indonesia Memproklamirkan kemerdekaan dari penjajahan Selama tiga setengah abad lamanya Dan oleh karenanya kita patut bersyukur Kepada Tuhan Oleh karena itu Ada istilah Jas merah Jangan sekali-kali melupakan sejarah Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Apa yang harus kita lakukan Sebagai warga negara yang baik Dan sebagai anak-anak Tuhan Bagi negeri ini Yang pertama adalah A good Christian citizen respect government Roma 13 ayat 1-7 Soal menaati Menghormati pemerintah Yang kedua adalah A good Christian citizen respect others Roma 13 ayat 8-10 Bagaimana tanggung jawab kita terhadap sesama Dan yang ketiga adalah A good Christian citizen respect God Roma 13 ayat 11-14 Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata kita di dunia ini Untuk menghindari semua perbuatan dosa Dan sebenarnya masih ada lagi banyak ayat-ayat di dalam akitab kita ya Malilah kita isi kemerdekaan di tengah-tengah bangsa ini Menjadi berkat Amin Amin Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Kristus Kalau kita berbicara soal kemerdekaan Seperti apa kemerdekaan yang sesungguhnya Pada dasarnya Semua manusia Pasti ingin hidup sebagai orang-orang yang merdeka Baik itu secara jasmani maupun rohani Tidak satupun dari manusia Termasuk kita yang hidup di dalam belenggu penjajah Baik itu belenggu kolonialisme Belenggu kemiskinan Dan terutama dalam pandemi COVID-19 ini ya Tetapi kenyataannya Ada banyak orang yang tidak menyadari Bahwa sebenarnya Mereka masih hidup dalam keadaan tertikat Dan terbelenggu Yaitu terikat oleh dosa dan hal duniawi Franklin Roosevelt Mantan Presiden Amerika Pernah berbicara tentang kemerdekaan Dalam konteks Perang Dunia Kedua Ada empat kemerdekaan dasar Yang dapat dinikmati semua orang Setelah Perang Dunia Kedua berakhir Pertama kemerdekaan untuk berbicara Kedua kemerdekaan untuk beribadah Ketiga kemerdekaan dari kekurangan Dan keempat kemerdekaan dari ketakutan Seorang teolog Kristen Warren Westby Mengomentari hal di atas Katanya Dunia kita memerlukan kemerdekaan yang kelima Yaitu orang perlu merdeka dari dirinya sendiri Dan dari kekuasaan kodratnya yang berdosa Apa yang dikatakan oleh Westby itu benar Bahwa kemerdekaan yang sejati Harus menyentuh aspek rohani Dalam kehidupan manusia Kita perlu dibebaskan dari kuasa dosa Tanpa kemerdekaan yang kelima ini Maka kemerdekaan yang pertama sampai keempat Menjadi tidak ada artinya Disinilah kita diberi pemahaman Bahwa Yesus datang untuk memerdekaan kita Dari belenggu kuasa dosa Di dalam Yesus Tak seharusnya kita hidup dalam perbudakan dosa Di dalam Yesus kita benar-benar dimerdekakan Dalam ayat 36 dikatakan Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu juga benar-benar merdeka Sebelum kita mempelajari perikup ini Ada baiknya kita mengetahui sedikit perkataan-perkataan Yesus di ayat sebelumnya Perikup ini diawali dengan kalimat Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Banyak orang percaya padanya Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Yahudi Pada ayat sebelumnya ada pembicaraan antara orang Yahudi dengan Yesus Tentang siapa dia sesungguhnya Yesus menegaskan bahwa ia bukan berasal dari dunia ini Dan dia juga akan pergi ke tempatnya Yang tidak mungkin manusia dapat datang ke situ Kemudian Yesus menjelaskan Tentang siapa dan apa tugasnya datang ke dunia ini Serta siapa yang mengutusnya Dalam ayat 28 sampai 29 Yesus mengatakan Apabila kamu telah meninggikan anak manusia Barulah kamu tahu bahwa akulah dia Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri Tetapi aku berbicara tentang hal-hal Sebagaimana diajarkan Bapak kepadaku Dan ia yang telah memutus aku Ia menyertai aku Ia tidak membiarkan aku sendiri Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya Pernyataan Yesus di atas Membuat banyak orang Yahudi percaya kepadanya Bahwa ia adalah anak Allah Yang ditugaskan untuk memberitakan kebenaran Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan umat manusia Untuk mendalami perikub ini Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari Pertama Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dalam ayat 30-31 Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Kata murid dalam bahasa aslinya Matetes Yaitu pelajar Artinya orang Kristen sebagai murid harus terus belajar tentang Yesus Andar Ismail dalam bukunya seri selamat Mengikut Yesus mengatakan Seorang murid biasanya berjalan di belakang gurunya dan mengikutinya Itu berarti murid mengamati segala sesuatu yang diperbuatnya Dan merenungkan segala sesuatu yang di ucapkannya Berjalan di belakang Yesus membuat kita terkesima Tentang mengetahui Bagaimana prioritas hidupnya yang unik Keprihatinan hidupnya yang unik Dan orientasi hidupnya yang unik Oleh sebab itu Dengan berjalan di belakang Yesus Mau tidak mau Kita pun belajar mengubah apa yang perlu kita utamakan dalam hidup kita Lalu belajar memahami apa yang diutamakan Tuhan Yesus Mengubah arah hidup kita Lalu belajar memegang arah hidup Tuhan Yesus Jadi dengan mengikuti Tuhan Yesus Mau tidak mau kita akan berubah Dengan mengikuti Yesus kita akan mengetahui kebenaran yang daripadanya Menjadi seorang murid itu berarti percaya kebenaran apa yang dikatakan Atau yang disampaikan oleh gurunya Seorang murid itu berarti selalu berada tetap di dalam firmannya Selalu mendengar perkataan Yesus Lalu melakukannya Belajar dari semua totalitas hidup Yesus Lalu meneladannya Belajar dari Yesus berarti belajar kebenaran Yakni nilai kehidupan yang sesungguhnya Dan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya Jika kita sudah mengetahui kebenaran yang Yesus ajarkan Maka kebenaran dunia ini adalah bukanlah yang benar Di dalam Yesus seorang murid menghasilkan kebebasan Yakni kebebasan sempurna Kebebasan dari apa? Kebebasan dari ketakutan Karena apa? Karena sudah berjalan bersama Yesus Membawa kebebasan dari dosa Yesus sudah membuka belenggu dosa dalam kematiannya di kayu salib Jadi tetaplah tinggal di dalam kebenaran firmannya Bapak ibu saudara yang terkasih Yang kedua Jawab orang Yahudi Kami adalah keturunan Abraham Ayat 33 sampai dengan 36 Ketika seseorang sudah benar-benar menjadi murid Kristus Maka dia akan mengetahui kebenaran Dan dia akan hidup dalam kebenaran itu Dan dia akan dimerdekakan oleh kebenaran itu Yesus ingin menegaskan bahwa tidak seorang pun manusia yang dapat membebaskan atau memerdekakan dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri Tetapi keegoisan dan rasa superioritas orang Yahudi membuat mereka merasa sudah merdeka sebagai keturunan Abraham Karena itulah dalam ayat 33 dikatakan Jawab mereka Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun Bagaimana engkau dapat? Berkata Kamu akan merdeka Merdeka tidak mengatakan hal ini secara politik Karena secara politik mereka sering dijajah Bahkan sedang dijajah oleh Romawi Mereka pun juga tidak mengatakan hal ini secara sosial Karena secara sosial ada banyak orang Yahudi yang menjadi Buddha Akan tetapi mereka mengatakan hal ini secara rohani Karena sebagai keturunan Abraham Mereka punya perjanjian dengan Allah Bahwa mereka adalah umat Allah Mereka merasa selalu benar Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun Sehingga mereka beranggapan bahwa mereka tidak perlu dimerdekakan Mereka juga tidak membutuhkan keselamatan Karena mereka beranggapan secara otomatis akan selamat Mendapatkan keselamatan Sebagaimana mereka disebut sebagai bangsa Pilihan Allah Mereka menyangka Kelahiran mereka sebagai keturunan Abraham Dan status mereka sebagai bangsa yang dipilih Allah Mereka membuat mereka menjadi merdeka Di sinilah Yesus memberikan penjelasan yang akurat Tentang kemerdekaan Tentang kemerdekaan Bahwa dialah Tentang kemerdekaan Kamu Kamu pun benar-benar merdeka Tentang kemerdekaan Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Kristus Setiap manusia yang berbuat dosa Baik itu keturunan Abraham Ataupun bukan Bangsa yang terpilih Ataupun tidak Adalah hamba dosa Maka pembebasan dari hamba dosa Hanya dapat diperoleh Dari diri Yesus Kristus itu sendiri Kemerdekaan hanya dapat diperoleh Dengan mengetahui kebenaran Yaitu Yesus itu sendiri Mengetahui kebenaran hanya dapat diperoleh Dengan menjadi murid Yesus Dan hidup di dalam firmannya Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Kristus Kata Yesus Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah Kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Dialah pembebas yang sesungguhnya Membebaskan manusia dari kuk dosa Dari ikatan Dari berlenggu dosa Melalui kematiannya di kayu salib Ada sebuah ilustrasi Yakni pengalaman dari presiden Amerika Abraham Lincoln Suatu kali Dia membebaskan seorang budaknya Dia memberikan hak pada budak tersebut Untuk pergi kemanapun ia mau Budak tersebut begitu bersuka cita Dengan apa yang Lincoln lakukan Namun di luar dugaan Ia justru memutuskan Tidak meninggalkan tuannya Sang budak menggunakan kemerdekaannya Untuk melayani Lincoln Seumur hidupnya Dengan tulus ia mengikuti tuannya itu Kemana pun tuannya pergi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih Dalam Kristus Demikian renungan firman ini Kiranya Setiap orang yang sudah percaya Dan menjadi murid Kristus Dia sudah benar-benar merdeka Dari kuasa dosa itu Dan marilah kita isi Kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Kristus Memberikan yang terbaik Melayani dia di dalam kehidupan kita Keseharian Kiranya Nyanyian Ujian Dan renungan firman Tuhan hari ini Menjadi kekuatan bagi kita Dan Memberikan Sukacita Sehingga kita dapat Mengisi kehidupan kita Dengan Berkat-berkat yang Tuhan berikan Amin Kita bersatu dalam doa Bapak di dalam sorga Kami bersyukur pada saat ini Engkau sudah memberikan kemerdekaan Bagi negeri kami ini Dirgahayu yang ke-76 Biarlah engkau pakai kami Menjadi alat Tuhan Mengisi kemerdekaan ini Dan menjadi berkat Bagi negeri kami Terima kasih Ya Yesus Tuhan kami Yang sudah membebaskan kami Dari kuasa dosa Kami tidak lagi diperhambak oleh dosa Karena engkau sudah mati Bagi kami Terima kasih atas pengorbananmu Di kayu salib Yang mengisi kehidupan kami Menjadi hidup yang baik Terima kasih di dalam namamu Kami berdoa dan bersyukur Amin Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Terima kasih Tuhan Yesus Memperkati kita semua Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Terima kasih